Halo guys, David disini, dan kita baru aja kedatangan banyak banget laptop-laptop dari Acer. Sampai nih studio udah kayak showroom laptop aja. Semuanya gara-gara saya salah nyeletuk sih, kemarin pas lagi ngobrol sama orang Acer, saya bercanda soal seri laptop yang susah diartiin oleh orang awam. Kayak misalnya nih ya, kita ambil contoh di dunia otomotif aja. Kalau ada tetangga beli mobil baru, gosipnya pasti kayak gini. Eh, si Endra baru beli Inopa lho. Nih. Padahal orangnya nggak pernah kelihatan kerja ya? Dia afiliator kali ya, yang kayak di tipi-tipi itu. Kemarin pernah dapet link kan tadi dia? Astaga. Atau, eh, ini si Ajeng baru beli HRV Cash nih. Ini captionnya tuh. Ternak Lele mantep juga ya. Banyak banget dia share di IG-nya. Kemarin baru panen kayaknya. Nyadar nggak kalau orang ngomongin mobil atau motor, mereka nyebutnya spesifik ke seri mobilnya? Jarang ngomongnya kayak gini. Dia baru beli Toyota lho. Soalnya kalau lagi ngomong gitu, pasti ditanya lagi. Toyota apa? Baru di judge rame-rame. Trendnya bisa kayak gitu, soalnya orang udah paham lah seri-seri mobil, motor. Sementara kalau laptop Acer kayak gini, coba ini namanya apa? Acer? Kalau itu Acer. Acer. Ono? Acer. David baru beli laptop apa? Acer. Berapaan? 15 juta. Ya nggak ada minat buat tau serinya. Pas saya nyeletuk gitu, mungkin orang Acer langsung panas kali ya. Makanya mereka langsung pinjemin saya semua seri laptop mereka. Katanya gampang kok cara bedainnya. Dan pas saya dijelasin bentar, saya langsung ngerti sih nama seri-serinya itu nggak ribat sebenarnya. Nggak banyak kode dan levelnya jelas. Sini, saya jelasin dikit, biar kalau anda mau nilai orang, jangan nilai dari penampilannya tapi dari seri laptop yang dipake. Kita mulai dari seri yang pasti paling sering kedengeran dulu, Aspire. Kenapa paling sering? Karena Aspire ini seri yang harganya paling enak, laptop sejuta umat lah. Laptopnya kau mendang mending yang prioritasin harga sama spek bagian lain nanti dulu. Rentang harganya dari 4 jutaan sampai 10 jutaan kecil tergantung varian. Kayak misalnya ini Aspire 3 Slim, harga pasaran sekarang sekitar 4 jutaan. Mentok-mentok itu 5 jutaan ada kembalian lah, mantap. Soalnya jaman sekarang kan laptop 4 jutaan itu udah jarang, apalagi dari brand gede. Kecuali Chromebook ya kalau itu udah beda cerita. Speknya sendiri udah oke buat harganya, prosesornya memang masih pake Intel Celeron. Intel paling basic, tapi tipenya udah yang N5100. Biasanya kalau laptop murah pake Celeron itu kebanyakan masih N4020 yang dual core. Kalau N5100 dia udah 4 core. RAMnya sendiri dia 4GB, basic single channel tapi masih bisa diupgrade. Oh iya, soal RAM yang bisa diupgrade, ini juga jadi ciri khas tipe Aspire ya. Biar modal awal kita tuh tetep bisa dihemat. Aspire kayak nggak fullin slot RAMnya. Masih ada satu ruang buat upgrade kalau misalnya ada rejeki lebih. Biar multitasking bisa lebih lega lagi. Kalau buat awal-awal RAMnya sekeping dulu lah. Yang penting laptopnya bisa dipake dulu. Kita dikasih yang basic-basic aja lagi-lagi. Kalau misalnya modal anda udah lumayan gede nih, dan pengen laptop yang speknya lebih oke lagi, baru bisa liat Aspire 5 sama Aspire 7 yang paling tinggi. Jenjangnya jelas jadi, saking tingginya, spek si Aspire 7 ini dia udah punya GPU sendiri loh. RTX 3050 yang udah bisa dipake buat gaming dikit-dikit sama bikin konten. Powernya oke. Cuma ya tetep harus diingat ya, setinggi-tingginya laptop Aspire, mau Aspire 7, 5. Dia ini teteplah laptop mendang mending yang prioritasnya harga sama mesin. Makanya setinggi-tingginya seri Aspire mau 5, 7. Bahan bodi yang dipake masih dari plastik sama layarnya juga. Yang penting dia gede, yang penting tajem. Kualitas warnanya nomor sekian lah. Color gamut belum 100% as RGB soalnya. Soal performa, Aspire udah enak. Tapi soal keindahan jangan ngarep banyak. Makanya mungkin dia dikasih nama Aspire ya. Aspire itu kan artinya cita-cita, berkeinginan, beraspirasi. Aspirasi jadi apa? Jadi seri-seri yang diatasnya, yang kelasnya lebih tinggi. Ibaratnya kalau dokter itu mungkin ambil spesialis gitu. Atau kalau gamer pilih kelas selanjutan buat hero kita. Jadi anda tinggal tentuin aja, awalnya dari sini terus mau kemana. Kebutuhannya lebih kemana. Kalau misalnya anda tipe yang nggak bisa lepas dari laptop. Di rumah buka laptop, di kantor buka laptop, pulang kampung bawa laptop, liburan bawa laptop, nongkrong sama temen juga bawa laptop. Milihnya udah pasti harus seri Swift namanya. Soalnya ciri khas seri Swift ini, dia punya bobot yang enteng. Disini ada 3 unit seri Swift ya, ada Swift 3, 5, dan Swift X. Beratnya nggak ada yang lebih dari 1,4 kg. Padahal bodinya berasa solid karena dia dari metal semua. Apalagi buat Swift 5 Aerospace ini, dia pake material yang kokoh banget. Aluminium yang aerospace grade, tapi beratnya cuma 1,2 kg. Sesuai kayak nama serinya lah, Swift. Lincah, gesit, lincah dari gerakan orang yang bawanya, karena enteng, sama gesit di bagian performa juga. Spek-speknya banyak yang udah lolos standar Intel Ivo, yang artinya tuh laptop responsif soal booting, jalanin aplikasi, daya tahan baterainya lama, dan lain-lain. Layar juga enak diliat, color gamutnya udah 100% sRGB, komponen-komponen lain kayak webcam, mikrofon, keyboard, semuanya berasa premium ya. Kayak misalnya webcam ini bisa anda liat sendiri, kualitasnya bagus, sama mikrofonnya juga bisa ngereduce noise dengan baik. Ini AC di sebelah saya lumayan kenceng, dan suara saya kedengeran dengan jelas. Bahkan kalau anda pengen seri Swift yang punya GPU sendiri pun, kayak Aspire 7 tadi, ada juga liat seri Swift X namanya. Beratnya tetep enteng loh, sekitar 1,3 kiloan, tapi powernya bisa gede. Mau gimana pun speknya, dimodif macem-macem kayak gimana, pake bahan spesial, desain spesial, ciri khas seri Swift tetep harus enteng dan solid. Lain cerita kalau anda liat Acer seri Spin, ini harganya mirip kayak seri Swift, 10-20 jutaan, ciri khasnya juga sesuai namanya sih, Spin. Lumayan mudah diartiin lah ya, dia bisa diputer-puter di bagian layar alias convertible. Tim marketing Acer ini pas ngasih nama ke laptopnya, antara mereka itu males karena nggak banyak mikir, atau mereka itu cerdik. Karena orang yang denger juga nggak perlu banyak mikir apa yang spesial dari itu laptop. Ya intinya Spin ini seri convertible-nya Acer, kalau layarnya diputer begini, dia jadi laptop pada umumnya. Kalau diputer begini jadi mode standing, kalau gini jadi mode ten dah. Kalau diputer abis, dia bisa jadi tablet. Dan sebagai convertible, udah pasti layar dari seri Spin ini udah touchscreen ya, terus kita juga dapetin stylus yang udah dapetin sertifikasi dari Wacom. Buat yang belum tau Wacom itu apa, itu brand tablet grafis yang udah terkenal banget lah, bisa dibilang nomor 1 di dunia. Stylusnya juga anti ketinggalan, soalnya kita bisa colokin ke dalam bodinya. Merasa banget kalau seri Spin ini ditargetin buat orang yang lebih kreatif, butuh fitur lebih di laptopnya. Atau masih ada lagi nih, kalau anda orang yang kreatifnya hardcore, udah jadiin bidang kreatif buat nyari duit alias profesional, Acer juga punya laptop yang unik kayak gini. Ini saya juga baru tau kalau mereka punya seri yang namanya Concept D. Entah kenapa ada huruf D nya, mungkin yang ngasih nama itu penggemar One Piece ya, jadi Concept D ini sifatnya juga convertible kayak Spin sih, tapi levelnya udah jauh lebih tinggi gitu. Permainan lipatan layarnya udah lebih unik, engselnya ada di tengah gini, biar posisinya bisa lebih fleksibel sampe bisa melayang kayak gini. Sama kalau kita mau masuk mode tablet, keyboardnya juga ketutup rapi, bukan ngadep ke belakang. Spek layarnya juga udah lebih dipoles, lebih cakep, udah panten validated, akurasi warnanya delta-i kurang dari 2, sama satu lagi, spek dari laptop ini juga udah level hardcore. GPU-nya pake Quadro Boss. GPU tipe premium ini. Dan tentu aja harganya juga premium ya, ini ala-ala profesional. Buat Concept D, kisaran harganya sekitar 30 juta. Lucu ya bentuknya ini. Kalau anda bukan profesional di bidang kreatif, status laptop ini jelas asal tau aja ya. Dan terakhir, ngomongin laptop Acer, nggak mungkin nggak ngomongin laptop gaming mereka ya. Disini udah ada seri Predator. Ini seri yang nggak butuh banyak dijelasin sih. Udah tau lah laptop gaming itu kayak gimana. Kalau saya minta sebutin satu seri laptop Acer, kemungkinan nama Predator bakal sering disebutin ya, soalnya yang nonton channel ini mah doyan sama barang-barang gaming. Cuma buat yang belum tau, seri Predator ini artinya laptop gaming premium dari Acer, yang speknya gila-gilaan. Nggak peduli bobot, nggak peduli layar yang bisa diputer, nggak peduli budget yang tadi-tadi. Semua soal power. Harganya bisa 20-30 juta lebih. Kalau mau laptop gaming Acer sejuta umat, yang lebih ramah kantong namanya Acer Nitro. Harganya mulai dari belasan juta. Ini mirip sama Predator sih, tapi dengan spek sama fitur yang diketatin, biar budgetnya juga bisa lebih ketat. Jadi begitulah arti-arti nama laptop Acer. Sekarang anda udah bisa sok ngenilai tuh, kalau ada yang pake laptop Acer, bisa nanya dulu, wuh itu Acer apaan? Kalau Aspire berarti tim mendang-menting, kalau Swift berarti orangnya laptop-an mulu, kalau Spin dia butuh laptop, butuh tablet, atau dia seneng taut screen, kalau Concept D artinya dia Sultan, kalau Predator atau Nitro berarti dia gamer. Semoga video ini ngebantu ya, nama produk memang harusnya ngebantu kita buat tau ciri produknya, sama kelasnya juga, bukan malah bikin bingung. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Reset semua nih. Terus packing lagi.